JURNAL PAGI Apakah benar semua gembong narkoba itu membiayai ISIS? Oke Apakah Polri, Densus, dan aparat pemerintahan itu dapat membuktikan kepada masyarakat luas Bahwa adanya Pada masyarakat luas, masyarakat Indonesia, seperti terjadi di Paris, di Belgia, yang nyata-nyata mereka memang benar-benar teroris Nah, itu saja Pak ya Tidak digolongkan dengan narkoba Nah, apakah pemerintah Indonesia bisa membuktikan tersebut? Itulah pertanyaan saya, Pak Baik, ya Pak Nanti akan kita bahas Sementara ini memang masih dugaan, tapi akan dijawab juga oleh Pak Ansiat Begitu Pak Budi ya Baik Terima kasih Pak Budi dari Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kita Nah, kita bahas tadi, Pak, mengenai penelpon sebelum jeda iklan tadi Bagaimana counter-terrorism bukan cuma TNI Polri? Gimana Pak? Ya, betul sekali Yang pertama, nah ini ya senang sekali ketemu walaupun di udara ini, di sana Junia Sobing Ini memang dulu salah satu tim saya, ini yang paling cerdas gitu Kita sama-sama di Manchester, di Isingwood, Hoke Hill di sana Di Asramakan itu Tiga minggu berangkali ya, Pak Sobing Betul sekali Strategi yang paling mendasar melawan terorisme maupun narkoba itu Adalah ketika semua masyarakat peduli, semua masyarakat bangkit melawan itu bersama pemerintah Betul sekali yang dikatakan oleh Pak Sobing tadi Kalau saja di tingkat RT, IRW itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya Misalnya diterapkan saja Dulu ada mekanisme di masyarakat kita itu wajib lapor bagi tamu saat 24 jam itu Ya Kalau saja misalnya tingkat RT, IRW itu menerapkan seperti di bank itu Know your customer Jadi di RT itu mengenal masyarakatnya terutama asing yang masuk di situ ya Orang-orang yang tidak biasanya di situ kok ada di situ Ya kita sudah lihat ya Setiap terjadi bom Ya selalu Paskah terjadinya Rame gosip Oh ya betul Di rumah itu Dikontrak oleh beberapa orang Ngakunya pedagang kelontong Tapi kalau malam-malam ngangkut Berpikap-pikap itu Ada bau belerang segala macam Ini tapi munculnya Ini sayang sekali Munculnya ini setelah terjadi Kenapa enggak sebelumnya Jadi betul itu Pak Tobing Itu strategi paling utama Ketika masyarakat dari level yang paling bawah Struktur pemerintah kan sampai RT, IRW itu Kalau itu cuma bergerak Ya kemudian apalagi LSM Ya sekarang kelihatan yang aktif baru LSM Seperti ada granat, ada apa Nah itu bagus sekali ya Ini sama teroris maupun narkoba Maksudnya seperti itu Kemudian Yang Kedua tadi pertanyaan Dari Pak Budi Jakarta Selatan Apakah betul Pak Sudah ada bukti nyata Bahwa narkoba ini Gembong narkoba membiayai teroris gitu Itulah yang akan sekarang Sedang akan dicari Dalam investigasi Cuma memang indikasi itu Sudah sangat kuat Ada Walaupun mungkin Belum seluruhnya Tapi Paling tidak Sudah ada indikasi kuat Orang-orang tertentu itu Dan Ini memang Dengan Realitas sekarang Bahwa Gembong narkoba itu Justru di dalam penjara Mereka masih tetap menjalankan bisnis itu Ya Ini sangat mempahayakan Ya mari kita Sama-sama Itu Pak Budi Untuk itu Kemudian Para teroris Ini adalah tugas Kita bersama Ya Para teroris ini Tanpa narkoba saja Sudah berbahaya Apalagi dikombinasikan Apalagi Tanpa nekat Dia bom bunuh diri Ya 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 Oke Nah sekarang kita akan bergabung Pak dengan Bapak Selamat Pribadi Selaku Kabak Humas dari BNN Di saluran telepon Selamat pagi Pak Selamat Pribadi Selamat Pagi Pak Ya masih bersama Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu TV Pak Bersama dengan Pak Ansyat juga disini Selamat Pribadi Selamat Pagi Selamat Pribadi Terkait dugaan bahwa Bisnis dari narkoba turut membiayai teroris Pak Seperti apa Pak informasinya Pak? Ya kalau dugaan bisa ya Tapi sementara Mungkin masih tipis Saya kira Karena begini Uang Uang dari hasil narkotika itu Ada uang yang Luar biasa Predaranya Hasil riset dari UI dan BNN Tahun 2014 Itu sekitar 63,1 triliun Untuk biaya Biaya Pembelian biaya narkotika Termasuk Untuk kerusakan-kerusakan Sosial Jadi Memungkinkan sekali Kalau Manakala Suatu saat Akan dipakai Untuk Narkotika Tapi Pak Pernah menyampaikan bahwa Di Indonesia Pernah ada Ketika Jaringan Aceh Digunakan Hasil narkotika Digunakan Untuk biaya Narkoteroris Mas Ya Berarti Selama ini Dugaan yang ditelusuri Ada juga Cukup lama Pak ya Kalau misalnya sampai dengan Pak Goris Mere dari Aceh Pak Iya Pak Goris Mere pernah Mentengara itu Bahkan sudah ada datanya Beliau saat itu ya Saat itu ada Jaringan Jaringan Aceh Saat itu Mas Berarti Terbalik Dengan Apa yang terjadi di Amerika Selatan ya Pak ya Kalau di Amerika Selatan Kan Gembong narkoba aja Mengancam Untuk Melawan ISIS Pak Ya Kalau di Amerika Selatan Memang ada kartel Dan sebagainya Kalau di Indonesia Belum sampai Terbentuk kartel Karena Polisi Indonesia Itu cukup kuat Tidak membiarkan Kejadian Kejadian kecil Sampai membesar Itu mas Jadi sekarang Langkah yang dilakukan Dengan BNN Ini seperti apa Pak Mungkin kerjasama dengan Kalau BNN Karena sudah ada Dua direktif Presiden Pertama bahwa Indonesia darurat Narkoba Kemudian yang kedua Adalah Sinergi dan Pemberantasan Sinergi antara Aparat Sesama aparat Aparat Dengan masyarakat Dan Pemberantasan yang Lebih masif Jadi Direktif dari Presiden BNN itu Menjadi Bahan Kebijakan Nasional Setelah ada Undang-undang Narkotika Nah Mekanisme dari Aliran dana Bisnis narkoba Ke terorisme ini sendiri Seperti apa Pak Yang sudah tercih Ya kalau mekanisme Aliran BNN selama ini Oleh Oleh PPATK Dipandang Mendapatkan hasil Yang luar biasa Soal Hasil-hasil Tindak-indak pencucian Uang Latar belakang Narkotik Jadi BNN Tidak pernah Lepas Bekerjasama Dengan Dengan PPATK Termasuk dengan OJK Jadi maaf-maaf Kalau suara saya Agak Tidak terdengar Ini saya di bandara ini Ya tidak apa-apa Pak Terima kasih Ini berarti kalau misalnya dengan PPATK Sudah ada kerjasama Berarti dari transfer Antarekening gitu Pak Ya ketahuan ya Pak Ya PPATK mempunyai kemenangan Untuk Melakukan penelusuran Sesuai dengan undang-undang Yang Dimiliki Undang-undang termasuk Undang-undang penjujian uang Penelusuran itu Berdasarkan Permintaan dari penegak hukum Atau Laporan dari Bank Atau dari OJK Atau pantauan dari PPATK sendiri Itu mas Baik Terima kasih Pak Selamat pribadi sudah bergabung bersama Berita Sampai TV Ya Kita kembali Pak Ansyari Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Selamat pribadi Berbicara mengenai terorisme di Indonesia Sebetulnya Lagi kekurangan dana Ape sampai dia minta Bantuan dari Bisnis narkoba Atau gimana gitu Pak Kalau Teroris itu Kurang dana pun juga Dia tetap melakukannya Tetapi Untuk melakukan hal yang lebih besar Dampaknya itu Tentu dia butuh dana yang banyak Hmm Jadi Karena butuh dana yang lebih besar Maka dia Berkerja sama lah intinya Dan untuk Terus mengembangkan jaringannya Itu kan dia butuh dana Ya Kalau tidak ada donaturnya Ya dia cari sendiri Ya seperti tahun 2012 2012 ini kan kita lihat Ada perampukan bank Perampukan toko emas Toko bangunan Kantor pos Itu mulai dari Lampung Sampai seluruh Jawa ini Itu dalam rangka mencari dana Iya Itu kan miliaran mereka dapat Baik Itu dalam rangka Untuk membeli pelatihan mereka di poso Yang saat ini masih rame terus Ya Nah dan untuk mengembangkan Untuk merekrut Untuk latihan dan sebagainya Nah kira-kira cara-cara apa lagi Yang bisa digunakan Untuk mencegah Memisahkan mungkin Antara bisnis narkoba dengan terorisme ini Agar tidak bersatu lagi Akan kita bahas di segmen berikutnya Pak Tetap bersama kami Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali